Intro Salam sejahtera Malaysia Madani bertemu kembali dalam channel ini untuk anda semua dan kali ini saya ingin kongsikan kepada anda semua satu berita terkini berkaitan dengan satu bidasan daripada Perdana Menteri berkaitan dengan pembekuan Ekaun Bersatu dan kali ini Anwar telah membuka mulut dan menjawab beberapa persoalan daripada Sida Media dan juga khususnya penyokong-penyokong Perikatan Nasional dan Bersatu dan kali ini Anwar telah menyatakan bahwa Ekaun Bersatu di Boku dan kata beliau sekiranya bersih usaha-usaha takut untuk disiasat dan parti politik tidak seharusnya takut dengan sebarang tindakan pihak berkuasa termasuklah suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM jika bebas daripada rasuah itu adalah satu kenyataan daripada Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim hari ini pengurusi Pakatan Harapan PH itu juga berkata tindakan seperti membakukan Ekaun bank milik parti politik bukanlah perkara baru dan harus dibenarkan diteruskan tanpa gangguan UMNO dulu ketika Ekaun dibukukan Muhyiddin Yassin adalah penyokong utama dan beliau telah sokong kata Anwar merujuk ketika Presiden Bersatu itu menjadi Perdana Menteri Muhyiddin malah memuji profesionalisme SPRM kata Presiden PKR itu pada Sida Media petang semalam kata beliau lagi kalau bersih usaha takut Anwar berkata Bersatu perlu bersedia untuk memberi penjelasan sekiranya perlu dan tidak mengganggu badan penguatkuasa sama ada polis lembaga hasil dalam negeri LSDN atau SPRM dan jika ada pendakwaan biarlah badan kehakiman bertindak secara bebas kata Presiden PKR itu lagi selain daripada kata-kata daripada Anwar juga mengingatkan bahawa ahli politik supaya tidak menggunakan retorik agama ataupun perkawuman untuk mewajarkan perbuatan rasuah bagaimanapun mungkin mana-mana agama digunakan untuk mempertahankan rasuah dan salah guna kuasa apalagi Islam yang tegas menolak penyelagunaan kuasa dan rasuah katanya minggu lalu ketua persuruh jaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap ikawun bersatu dan mengatakan dua ikawun parti itu telah dibukukan bagi membantu siasatan dibawa akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan pendedahan itu dibuat hanya dua hari selepas parti itu mengistiharkan penyata ikawun bagi tahun 20 dan 2021 dalam usaha untuk menafikan dakuan rasuah dan pada Kamis lalu Muhyiddin berkata pihaknya akan menulis surat kepada SPRM bagi meminta pihak berkuasa itu membatalkan pembekuan ikawun bersatu dan Muhyiddin juga berkata ia perlu bagi memastikan parti itu terus beroperasi termasuklah membayar gaji kaki tangan dan sewa pejabatnya nah tuan-tuan dan puan-puan semua kita sudah mendengar berkaitan dengan satu kenyataan ataupun jawaban daripada pengurusi PKR itu yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seperti mana kita tahu sebelum ini Muhyiddin Yassin telah menyatakan bahwa bersatu ingin membuat surat kepada SPRM supaya ikawun itu tidak dibokokan dan dibatalkan pembokokan supaya kaki tangan pekerja pekerja daripada bersatu dapat beroperasi dengan baik kata beliau nah itu satu dan yang keduanya adalah berkaitan dengan isu-isu perkawuman dan keagamaan yang telah disentuh oleh Muhyiddin Yassin sebelum ini nah itu saja untuk kali ini perkembangan berita politik dalam negara ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jadi jangan lupa untuk like share dan komen video ini dan subscribe channel ini itu saja sekian dan terima kasih jumpa lagi